Komponen yang terdapat pada pembangkit listrik biomasa atau limbah adalah storage area atau tempat penyimpanan, lalu ada furnace atau perapian, lalu ada boiler untuk mendidihkan air yang akan berubah menjadi uap. Uap tersebut akan menggerakkan turbin, gerakan turbin, gerakan kinetik berubah menjadi energi listrik yang terhubung oleh generator, listrik tersebut akan disalurkan dari rumah ke rumah melalui tiang listrik, lalu fungsi kondenser disini adalah untuk mengubah uap menjadi air, diatur tekanannya lalu bisa dimulai ulang kembali seperti proses dari awal. Terima kasih telah menonton!